Ceng Beng adalah tradisi yang dilaksanakan oleh warga Tionghoa untuk menghormati para leluhurnya dengan cara berziarah ke kuburan. Sampai sekarang, tradisi ini masih dilakukan oleh warga Tionghoa di Indonesia sebagai tradisi turun-temurut. Hingga pagi dini hari, ratusan warga keturunan Tionghoa mendatangi kuburan seliung Sungai Pinyu untuk melakukan ziarah kubur. Ceng Beng atau Festival King Ming guna mendoakan serta memberikan sesajen bagi arwah leluhur. Berdasarkan pantauan, sejak minggu dini hari warga keturunan Tionghoa tak henti-hentinya mendatangi pemakaman khusus yang dikenal dengan sebutan kuburan Cina itu. Saat tiba di kuburan, warga Tionghoa mempersiapkan sejumlah sesajen. Seperti hyo dan lilin merah untuk dibakar, kemudian membakar kertas yang digambarkan sebagai uang, menyiapkan jajanan, buah-buahan, sayuran, serta air mineral. Dalam menyambut Ceng Beng, warga Tionghoa mengaku sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Menjalankan tradisi ini karena diturunkan oleh orang tua sebagai penghormatan kepada leluhur, yakni kedua buyut, kakek dan nenek serta sanak saudara. Kegiatan yang dilakukan adalah mengunjungi kuburan, membersihkannya, menaruh aneka makanan di depan kuburan, berdoa dengan hyo, dupa, dan membakar lembaran kertas. Leluhur tidak melulu soal kakek dan nenek moyang. Leluhur dalam kepercayaan orang Tionghoa mencakup keturunan yang lahir sebelum orang tersebut, termasuk ayah dan ibu. Akan tetapi, sembah yang biasa dilakukan untuk menghormati mereka yang sudah meninggal. Umat Konghucu dan Buddha percaya bahwa ada kehidupan lain setelah kematian. Inilah yang juga menjadi alasan mengapa adanya sembah yang leluhur. Sembah yang tidak hanya untuk menghormati dan mendoakan arwah leluhur yang dikenal, tetapi juga kepada arwah yang tidak dikenal secara langsung. Namun, terkadang orang-orang juga menyebutnya dengan sembah yang ciocit pada bulan tujuh sementara dalam ajaran Buddha, sembah yang tersebut dikenal sebagai upacara ulambana. Pesan dari tradisi Chengbeng, bagi sebagian warga Tionghoa adalah untuk mengingatkan kita sebagai manusia agar berbakti kepada orang tua, atau leluhur meskipun mereka sudah meninggal dunia. Tradisi ini diajarkan oleh orang tua, kepada anak cucunya agar dapat meneruskan kebiasaan ini, dalam bentuk merawat kuburan leluhurnya. Melalui tradisi ini, keluarga berkesempatan menjalin kekerabatan dengan pulang ke daerah masing-masing untuk mengunjungi kuburan leluhur secara bersama-sama. Chengbeng diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghormatan, bakti dan kesetiaan anak cucu kepada leluhurnya. Generasi penerus diharapkan pula menghormati leluhurnya dalam bentuk menjaga nama baik leluhur dalam sikap dan perilaku yang sopan. Terima kasih telah menonton!